Masya Allah, inilah 13 manfaat daun cuing untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kawan-kawan pernah mendengar nama daun cuing? Kalau orang Cirebon tentu akrab dengan nama es cuing. Akan tetapi berbeda. Es cuing di Cirebon dibuat dari daun cincau. Daun cuing yang kita bicarakan di sini berbeda dengan daun cincau. Tumbuhan cuing yang memiliki nama ilmiah Tilia Corat Triandra, atau yang lebih dikenal sebagai Bayanang dalam bahasa Thailand dan Laos, adalah tanaman merambat dengan daun hijau pekat dan bunga berwarna kuning. Tanaman ini hanya dapat bertahan dalam suhu yang sangat rendah. Ini adalah tanaman yang penting dalam budaya isan di Thailand Timur Laut, di mana daunnya digunakan dalam persiapan hidangan khas seperti kaeng no maishom atau keng lau. Mungkin kawan-kawan belum begitu familiar dengan nama ini, tetapi cuing atau bayanang adalah tanaman yang banyak digunakan dalam masakan negara Thailand dan Laos. Dalam bahasa isan, tanaman ini disebut bayanang atau bayanang. Di Laos, juga disebut bayanang. Sementara di Indonesia, kita mengenalnya sebagai tanaman cuing atau cuing. Secara fisik daun-daun cuing mirip dengan daun cincau. Tetap sesungguhnya mereka adalah tanaman berbeda. Perbedaannya terlihat dari bentuknya. Daun cuing tidak selebar daun cincau. Selain itu, daun cuing juga tipis dan mudah robek. Sementara daun cincau cenderung lebih tebal tidak mudah robek. Berikut ini 13 manfaat daun cuing untuk kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Kaya Antioksidan Daun cuing atau bayanang mengandung banyak antioksidan, termasuk vitamin C dan beta-karoten. Sifat dari antioksidan dalam tubuh adalah melawan radikal bebas, penyebab kerusakan sel dan memicu berbagai penyakit seperti kanker dan penyakit jantung. 2. Mendukung Sistem Kekebalan Tubuh Jus bayanang juga mengandung zat aktif yang bersifat bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Artinya, jus ini bisa diandalkan untuk membantu tubuh melawan infeksi agar selalu fit. 3. Menyehatkan Kulit Kandungan antioksidan dalam bayanang juga baik untuk kulit. Ini dapat membantu menjaga kulit agar tetap mudah, mengurangi tanda-tanda penuaan, dan memberikan kilau alami. 4. Menurunkan Tekanan Darah Studi telah menunjukkan bahwa konsumsi bayanang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Ini membuat jus bayanang sangat baik untuk orang-orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. 5. Mendukung Pencernaan Jus daun cuing mengandung serat yang dapat membantu pencernaan agar selalu sehat. Serat ini juga dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit. 6. Mengurangi Risiko Penyakit Jantung Kandungan antioksidan dan kemampuan bayanang untuk menurunkan tekanan darah dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Ini adalah kabar baik bagi mereka yang peduli dengan kesehatan jantung mereka. 7. Meredakan Panas Dalam Bagi kawan-kawan yang sedang mengalami panas dalam, ada banyak sekali cara yang bisa kawan-kawan lakukan mulai dari makan ataupun minum yang dapat meredakan panas dalam. Salah satu jenis minuman yang dapat meredakan panas dalam kawan-kawan yaitu air daun cuing. 8. Mengatasi Masuk Angin Selain dapat meredakan panas dalam, jika kawan-kawan mengalami masuk angin maka kawan-kawan bisa mengatasinya dengan air rebusan daun cuing. Minumlah selagi hangat. Sebagai penambah rasa maka kawan-kawan bisa menambahkan gula ataupun madu. 9. Mengatasi Demam Air rebusan daun cuing hangat juga mampu meredakan demam secara efektif. Minumlah sebanyak 3 kali dalam sehari, maka demam kawan-kawan akan turun dengan sendirinya. 10. Mengatasi Diare Kandungan antibakteri serta beberapa jenis zat lain pada daun cuing sangat ampuh untuk mengatasi diare. Minumlah sebanyak 3 hingga 4 kali dalam sehari. 11. Mengatasi Radang Air rebusan daun cuing hangat mampu mengatasi radang tenggorokan dan lambung. Tidak hanya itu saja air rebusan daun cuing mampu meredakan nyeri serta meredakan demam. 12. Mengatasi Stres Bagi kawan-kawan yang sering mengalami stres karena banyak pikiran, kawan-kawan tidak perlu khawatir. Kawan-kawan bisa membuat beraneka raga minuman dari daun cuing, seperti es cuing ataupun cuing hangat. Kandungan zat yang ada pada daun cuing akan melemaskan otot serta saraf yang tegang sehingga kawan-kawan bisa lebih rileks. 13. Menjaga Kesehatan Ginjal Ginjal merupakan salah satu organ yang sangat penting. Untuk itu kawan-kawan perlu menjaganya. Salah satu cara agar ginjal kawan-kawan tetap sehat, kawan-kawan bisa minum air cuing secara berkala. Cara Mengonsumsi Daun Cuing 1. Dibuat agar-agar cuing Untuk membuatnya cukup mudah, kawan-kawan hanya perlu menyediakan daun cuing secukupnya lalu haluskan dan beri air. Untuk perbandingan air dan daun cuing yaitu 1 banding 2 agar hasilnya bagus. Setelah itu saring dan masukkan ke dalam cetakan atau wadah agar-agar, tunggu hingga dingin maka agar-agar cuing dapat dinikmati. Kawan-kawan bisa menikmatinya dengan santan atau susu kental manis, akan lebih nikmat jika ditambahkan es batu. 2. Air Rebusan Daun Cuing Daun cuing tidak hanya bisa dijadikan sebagai salah satu bahan dasar agar-agar saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan minuman hangat atau bisa disebut rebusan. Untuk membuat air rebusan daun cuing, caranya sangat mudah dan praktis. Sediakan sekitar 5 hingga 7 daun cuing dan 500 cc air, sebagai penambah rasa kawan-kawan bisa menambahkan lemon dan madu. Rebus daun cuing dan air hingga mendidih dan diamkan selama 2 menit, tambahkan madu dan perasan jeruk lemon. Minumlah selagi hangat maka akan lebih nikmat dan ternyata daun cuing memiliki banyak sekali kandungan nutrisi serta zat yang baik untuk kesehatan tubuh. 3. Kapsul Daun Cuing Kapsul Daun Cuing dapat dibeli di toko herbal atau dibeli secara daring. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!